Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Anam Al-Falulimah Saya dari TPPL 1A dengan nomor induk masiswa 2002-07-08 Hari ini saya akan menjelaskan mengenai beberapa materi Yaitu ada bioindikator, bioindikator kualitas air, bioindikator kualitas tanah, dan bioindikator kualitas udara Masuk ke materi yang pertama yaitu ada bioindikator Apa sih pengertian bioindikator itu? Oke mari kita buka Masuk ke materi yang pertama yaitu ada bioindikator Yang dibuat oleh saya sendiri Anam Al-Falulimah Jadi pada bioindikator saya akan menjelaskan mengenai 6 hal Yang pertama ada konsep bioindikator Kedua ada respon organisme terhadap pencemaran Ketiga tipe bioindikator Keempat kriteria makhluk hidup sebagai indikator lingkungan Kelima kelebihan bioindikator Dan keenam urgensi mempelajari bioindikator Atau apa sepentingnya kita harus mempelajari bioindikator itu Masuk ke materi yang pertama yaitu bioindikator Jadi menurut para ahli Di sini dikatakan oleh Gerhard pada tahun 2009 Bioindikator itu adalah spesies atau kelompok spesies Yang dapat mencerminkan keadaan lingkungan Baik lingkungan abiotik maupun biotik Nah spesies ini itu mewakili dampak dari perubahan lingkungan pada habitat Atau bisa disebut juga sebagai komunitas Atau ekosistem dan indikator keragaman taksa Atau seluruh keragaman dalam satu area Jadi si bioindikator ini atau spesies ini itu adalah Alat yang digunakan atau indikator biologis yang digunakan untuk mencerminkan keadaan lingkungan Apakah lingkungan itu tercemar maupun tidak Dan bisa dilihat dari komunitas, ekosistem, atau keragaman taksa Dan keragaman yang ada di seluruh lingkungan tersebut Sekarang dikatakan lagi oleh Setiono dan Sutarto pada tahun 2008 Bahwa bioindikator itu adalah kelompok atau komunitas organisme yang saling berhubungan Yang keberadaannya atau perilakunya sangat erat berhubungan dengan kondisi lingkungan tertentu Sehingga dapat digunakan sebagai satu petunjuk kualitas lingkungan atau uji kuantitatif Seperti yang saya tadi bilang bahwa menurut Setiono dan Sutarto Bioindikator adalah organisme yang bisa menilai kondisi lingkungan Nah jadi inti dari bioindikator itu adalah teknik biologis atau indikator biologis Yang menunjukkan sensitivitas atau toleransi terhadap suatu lingkungan Sehingga memungkinkan untuk digunakan sebagai penilai kondisi lingkungan Di organisme apa saja sih yang bisa digunakan untuk menjadi bioindikator Yang pertama adalah hewan yang sensitif terhadap pencemaran Yang kedua adalah hewan yang tidak sensitif terhadap pencemaran Maksudnya gimana? Kalau hewan yang sensitif terhadap pencemaran Hewan-hewan tersebut itu menunjukkan belum adanya pencemaran di suatu sistem lingkungan tersebut Contohnya ada siput air tawar dan planaria Gimana? Kenapa bisa kayak gitu? Karena ketika siput air dan planaria Lingkungan mereka tercemar Maka mereka akan pergi dari lingkungan tersebut Sehingga jika kalian menemukan siput dan planaria di suatu lingkungan Itu berarti menunjukkan lingkungan tersebut Belum ada polusi atau limbah yang mencemar lingkungan tersebut Sedangkan hewan yang tidak sensitif terhadap pencemaran Contohnya itu ada cacing merah dan cacing darah Itu adalah menunjukkan tercemarnya sebuah lingkungan Jadi misalnya gini Ketika di lingkungan tercemar Lingkungan tersebut tercemar Maka si cacing merah dan cacing darah itu Mereka tidak sensitif Mereka tidak akan berubah Atau mereka tidak akan pergi dari lingkungan tersebut Karena mereka tidak memiliki sensitifitas terhadap pencemaran tersebut Sehingga mereka akan tetap ada di lingkungan tersebut Dan ketika anda menemukan cacing merah atau cacing darah Di suatu lingkungan Maka itu artinya lingkungan tersebut sudah tercemar Nah ini contohnya itu adalah cacing darah Nah yang ini ada cacing darah Yang ini planaria dan ini siput air Seperti yang tadi saya bilang Kalau misalnya ada cacing darah atau cacing merah Lagi itu menunjukkan indikator biologis bahwa suatu perairan itu sudah tercemar Dan kalau misalnya ada siput air tawar dan planaria Berarti belum tercemar Oke Langsung lanjut ke materi yang kedua Yaitu ada respon organisme terhadap pencemaran Menurut Kino Yosi dan Braga Organisme dalam habitatnya Secara konstan mendapat pengaruh oleh berbaik polutan Jadi disini dikatakan bahwa polutan itu sangat mempengaruhi organisme Sehingga nanti organisme akan melakukan respon-respon Agar Respon-respon agar mengetahui bahwa lingkungan tersebut itu tercemar Nah polutan itu sangat mungkin berinteraksi dengan kehidupan organisme Dan mendukung sesuatu yang abnormal Dan hal itu mungkin dari tingkat molekuler Sama konsekuensi yang serius pada ekosistem Jadi disini ketika hubungannya ketika organisme tersebut mengalami Gengguan pada lingkungannya Maka mereka akan bersifat abnormal Atau yang tidak sesuai biasanya dari kehidupan si organisme tersebut Jadi apa aja sih bentuk respon dari si indikator itu Yang pertama itu bisa dilihat dari reaksi kimia dan fisiologis Yang kedua ada abnormalitas anatomi Abnormalitas morfologi Ataupun tingkah lakunya Yang ketiga ada perubahan populasi secara kronologis Yang keempat ada perubahan pada ekosistem Yang kelima ada perubahan struktur maupun fungsi ekosistem Yang keenam ada perubahan bentuk lahan Nah respon-respon ini itu bisa dilihat ketika kita melihat lingkungan yang tercemar Dari ekosistemnya ataupun organisme-organisme yang disitu Yang mungkin tingkah lakunya jadi beda Dan dari tingkah laku yang beda itu bisa mempengaruhi struktur atau ekosistem yang ada disitu Oke disini dikatakan bahwa setiap spesies akan menunjukkan efek yang berbeda Dalam menanggapi suatu kompetisi Dan biodiversitas yang meningkat pada suatu komunitas Akan sangat mendukung terwujudnya stabilitas komunitas tersebut Pengembangan sistem bioindikator juga dapat dilihat sebagai hubungan timbal balik Antara faktor lingkungan dan parameter biologisnya Contohnya ini ikan trot liar yang mengguni aliran dingin di bagian Amerika Serikat Sebagian besar individu memiliki toleransi suhu antara 20-25 derajat celcius Dengan demikian sensitivitas suhu mereka dapat digunakan sebagai indikator suhu air Nah disini itu bisa dikatakan contohnya itu ada ikan trot liar Yang mengguni di aliran dingin bagian Amerika Serikat Nah ketika aliran dingin itu tercemar Kayak tercemar adanya pembakaran atau pengembalan ternak dan penempangan Maka ikan-ikan disitu itu sudah tidak ada Jadi ketika kalian menemukan ikan-ikan trot liar masih ada disitu Berarti tandanya lingkungan disitu belum terjemah Nah disini itu ada lingkaran putih Antara tingkat stres dan organismenya Disini dikatakan bahwa lingkaran putih pada gambar di atas Merupakan variabel lingkungan mencakup faktor yang dapat diubah Secara langsung oleh gangguan atau stres Perubahan ini kemudian dapat memukaruhi organisme individu, populasi, atau komunitas Secara keseluruhan Cincin berwarna terluar memiliki organisme individu Contohnya itu ada ikan trot Terus salmon Dan Pairdraptilum diaton Nah disini bisa Dilihat ya Yang pertama ini Nah ini tadi ikan itunya Cincin Nah gangguan dan stres itu dapat secara positif atau negatif Mempengaruhi sumber daya energi Misalnya makanan Terus cahaya yang masuk ke lingkungan tersebut Terus ada interaksi biotik Kayak persaingannya Pedasi dan helifora Dan fisik Nah sekarang saya akan menjelaskan mengenai tipe bioindikator Jadi Gimana sih tipe yang seharusnya dibutuhkan Atau digunakan sebagai bioindikator yang baik itu Menurut setiawan Dikatakan tipe bioindikator terbaik jadi tiga Yaitu indikator lingkungan Indikator ekologis Dan indikator keanekaragaman Hayatik Indikator lingkungan Menurut setiawan Indikator lingkungan itu merupakan Organisme atau kelompok populasi Yang peka akan adanya lingkungan yang rusak Tercemar Atau mengalami perubahan Dan kondisi Indikator lingkungan Dibaiki menjadi lima Yaitu ada Sentinels Detektor Exploiter Akumulator Dan bioasai Organisme Lalu Indikator ekologis Yaitu Indikator Merupakan Takson Atau kelompok yang peka Akan adanya tekanan terhadap lingkungan Indikator ekologis ini Mengindikasikan dampak tekanan terhadap Makhluk hidup Dan respon Diwakili oleh sampel takson di habitat itu Yang ketiga adalah Indikator keanekaragaman Hayatik Disini dikatakan bahwa Indikator ini merupakan kelompok takson Yang fungsional Yang mengindikasikan beberapa ukuran keanekaragaman Atau kekayaan jenis Kekayaan sifat Dan status endemisitas Takson Diatasnya pada habitat tertentu Indikator biodiversitas Dapat dikelompokkan menjadi tiga kelompok Yaitu Yang pertama ada referensi Kedua adalah kelompok kunci Dan ketiga adalah kelompok vokal Tipe B indikator yang berikutnya itu bisa dilihat dari Fungsinya Yaitu Tipe yang pertama itu berarti indikator Atau kehadirannya Menyimpulkan tentang permasalahan lingkungan Secara kuantitatif Yang kedua ada spesies uji Atau tanggapannya mengindikasikan tentang permasalahan yang luas Spesies uji umumnya memiliki standarisasi yang tinggi Yang ketiga adalah monitor Atau menyediakan bukti akan adanya perubahan Kesimpulan kuantitatif Biasanya melalui kalibrasi Dan tipe indikator monitor ini Terdiri dari monitor aktif yang tersedia di alam Dan monitor pasif Atau organisme yang bisa dikenalkan pada lingkungan tersebut Tipe B indikator berdasarkan status makhluknya Yang pertama ada fito indikator Yang kedua ada zoo indikator Bisa dilihat fito dan zoo Zoo adalah tumbuhan Vito adalah hewan Vito indikator itu memiliki penerapan dan beberapa manfaat Yaitu menunjukkan adanya paparan polutan Memudahkan identifikasi racun Menjadi indikator early warning Atau peringatan dini rusaknya lingkungan Dan menjadi early indikator Atau indikator dini Pemulihan lingkungan Dan terakhir adalah melengkapi dan menganalisis Mengenai dampak lingkungan atau amda Yang kedua ada zoo indikator Contohnya itu ada keystone spesies Dan view indikator sensulato Atau sedia secara luas Ini tujuan bio indikasi Apa aja sih tujuannya Tipenya berdasarkan tujuannya nih Yang pertama ada indikator kepatuhan Yang kedua ada indikator diagnostik Yang ketiga ada indikator peringatan dini Kalau indikator perat kepatuhan Itu misalnya ada atribut populasi ikan Diukur pada tingkat populasi Komunitas dan ekosistemnya Dan difokuskan pada isu-isu seperti Keberlanjutan populasi atau masyarakat secara keseluruhan Kalau indikator diagnostik Itu digunakan sebagai peringatan dini Yang diukur pada tingkat individu Atau suborganisme atau biomarker Yang telah kita pelajari pada setelah lalu Yang ketiga ada indikator peringatan dini Indikator peringatan dini Yaitu indikator yang berfokus pada tanggapan cepat dan sensitif terhadap perubahan lingkungan Dan dibedakan dari efek toksik bio indikator Dengan efek yang dipelajari pada tingkat organisme biologis yang berbeda Selanjutnya ada kriteria makhluk hidup Sebagai indikator lingkungan Menurut Odum Kriteria yang dibutuhkan yaitu adalah Spesies teno Atau yang memiliki kisaran toleransinya sempit Kisaran spesies teno ini tuh lebih baik Daripada spesies yang eurik Atau yang toleransinya luas Jadi ketika kita memiliki indikator atau organisme yang kisaranya sempit Itu akan memudahkan kita untuk melihat lingkungan tersebut Ketimbang yang toleransinya luas Yang kedua yaitu spesiesnya lebih dewasa Dibandingkan lebih muda Spesies yang lebih dewasa itu lebih berguna untuk menjadi indikator lingkungan Yang ketiga adalah Sebelum mempercayai penamakan menurut Dibia ini ketagogis Maka kita harus tahu dulu ada Atau memiliki bukti Yang cukup bahwa suatu faktor Yang dipermasalahkan tuh emang bisa diatasi oleh Organisme ini Yang ketiga yaitu Adanya hubungan Di antara jenis, populasi, dan komunitas Yang dapat dipercaya Dan dapat dicerminkan oleh keseluruhan Organisme disitu Daripada hanya sebagian Kriteria menurut Juliantara Yang pertama ada Organismenya itu bisa dijadikan sebagai Bioindikator Yang memiliki nilai toleransi yang sempit Hampir sama kayak yang tadi dikatakan Terhadap perubahan lingkungan Terus yang kedua Organisme itu bisa dijadikan sebagai Bioindikator yang memiliki kebiasaan hidup Mengetah di suatu tempat Atau Organisme itu memiliki pencemaran yang terbatas Yang ketiga Organisme itu bisa Mudah untuk dilakukan Dalam pengambilan sampel Dan merupakan organisme yang umum Dan bisa dijumpai di lokasi pengawatan Yang keempat Akumulasi dari polutan Tidak dapat mengakibatkan Kematian pada organisme yang dijadikan Sebagai bioindikator Yang kelima Organisme yang cocok itu Adalah yang berumur panjang Sehingga ketika dijadikan Sebuah sampel Dalam pengukuran parameter lingkungan Si organisme itu tidak cepat mati Nah Kriteria umum Dari organisme tersebut itu bisa Dilihat Dari sini ada tujuh Yang pertama Secara taksonomi Telah stabil Yang kedua Secara alamiahnya Sudah diketahui Dan yang ketiga Siap dan mudah Disurvei dan dimanipulasi Keempat Memiliki taksa yang lebih tinggi Dan terdistribusi secara luas Pada berbagai tipe habitat Yang kelima Taksa lebih rendah Spesialis dan sensitif Terhadap perubahan habitat Yang keenam Pola keanekaragaman Menggambarkan Atau terkait dengan taksa lainnya Yang berkerabat atau tidak Yang ketujuh Memiliki potensi ekonomi yang penting Kelebihan bioindikator Jadi Ketika kita melakukan organisme ini Pengamatan para lingkungan ini Dengan bioindikator Bioindikator itu bisa menambahkan Komponen temporal Yang sesuai dengan retan kehidupan Atau waktu tinggal suatu organisme Dalam sistem tertentu Yang memungkinkan Integrasi kondisi lingkungan saat ini Masa lalu atau masa depan Selain itu kelebihannya ada Si bioindikator itu bisa menunjukkan Efek biotik polutan Secara tidak langsung Ketika banyak pengukuran fisik Ataupun kimia Yang Tidak bisa dilakukan dengan Hal tersebut Dalam pengukuran kimia Maupun pengukuran fisik Kelebihan yang ketiga Yaitu Dilakukan dengan pendekatan yang menyempit Hal ini membuat Pemantauan lebih relevan Secara biologi dan hemat biaya Sedangkan kelemahan Bioindikator itu Yang pertama ada Terlalu mengandalkan sensitivitas Pada beberapa bioindikator Yang berfungsi sebagai Singal peringkatan dini Yang kedua Kemampuan indikator mereka Bergantung pada skala Dan yang ketiga Spesies bioindikator memiliki Persyaratan habitat Yang berbeda Dari spesies lain Di ekosistem mereka Sekarang Saya akan menjelaskan Kenapa kita harus belajar Bioindikator Yang pertama itu Kita bisa menguasai konsep dasar Dan definisi di bidang ekologi Serta memperoleh pengetahuan Tentang berfungsinya ekosistem Dan tentang hubungan Antara komponen dasar Seperti produsen konsumen Recomposer Lingkungan Benda mati Dengan dampak Kegiatan manusia Pada ekosistem Selain itu Fungsinya Yaitu Memperoleh pengetahuan Dasar Mengenai Bioindikator Dan Biomonitoring Dan juga Tentang berbagai langkah Dari proses penilaian Resi ekolingkungan Yang kedua Mahasiswa dapat meningkatkan Pengetahuan tentang Organisme uji Dan indikator referensi mana Yang dapat digunakan Dalam proses Bioindikator Dan Biomonitoring Dan Penting Apa sih Maksudnya kita harus Mempelajari Bioindikator ini Yang ketiga itu Kita dapat memperoleh Kemampuan Untuk Mengidentifikasi Dan Menginterpretasikan Efek beracun Yang dipromosikan oleh Kontamina lingkungan Dalam Bioindikator yang digunakan Dalam proses kualitas lingkungan Bioindikator Terima kasih Mohon maaf Atas Gangguan Dan Kesalahan kata Yang saya Cap Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Materi selanjutnya Akan saya lanjutkan Setelah ini Mohon disimak Baik-baik Terima kasih Terima kasih Akan saya lanjutkan Materi yang kedua Yaitu Bioindikator kualitas air Materi yang akan kita bahas pada Bioindikator kualitas air Yaitu Pengantarnya Mengapa kita harus belajar Bioindikator kualitas air Ada organisme Plankton Perifiton Makroinvertul berata Makrovita Tetumbuhan air Dan ikan Pada kehidupan di dunia ini Dua per tiga bagian bumi adalah air Dan pada perairan Mengandung sekitar 10% fauna yang ada di bumi Dan selama ini fauna tersebut itu memberikan jasa lingkungan bagi kehidupan manusia Namun berbagai aktivitas manusia telah mempengaruhi sumber daya air secara struktural dan fungsional Sehingga mengurangi kemungkinan penggunaannya Selain itu Pertumbuhan populasi manusia dan industrialisasi telah menyebabkan polusi Yang sebagian besar Mengenai ekosistem perairan dan mengakibatkan penurunan kualitas air lingkungan Oleh sebab itu kita harus mempelajari Bioindikator kualitas air Dimana Bioindikator itu merupakan ukuran langsung Yang menyatakan kesehatan fauna dan flora di perairan Indikator yang biasa digunakan yaitu indikator biologi Yang umum Biasanya digunakan di air tawar Seperti Berbagai ukuran makroinvertebrata Maupun keragaman ikan Ada juga pertumbuhan alga bentik Atau bentik alga growth Dan kebutuhan oksigen bentik Biomonitoring air ini kita harus pelajari Dan bisa dilakukan dengan cara melihat keberadaan kelompok organisme indikator Contoh organismenya yaitu plankton Plankton sendiri itu merupakan kelompok mikroorganisme Yang hidup melayang-layang di dalam air Yang kedua ada perifiton Atau kelompok alga Yang termasuk ke dalam cyanobacter Terus pada kelompok perifiton ini juga ada mikroba Dan detrius yang hidup di dalam air Organisme lainnya yaitu ada mikrobentos Mikrobentos sendiri itu Merupakan kelompok mikroorganisme yang hidup di dalam Ataupun di permukaan air Kelompok berikutnya ada Kelompok makroinvertebrata Yang menghuni di dalam Maupun di permukaan air Organisme selanjutnya Yaitu ada makrovita Atau kelompok tumbuhan air Serta nekton atau ikan Kelompok-kelompok ini atau organisme-organisme tadi Itu biasanya digunakan untuk menduga kualitas air Sebab si organisme ini mampu menggambarkan pengaruh perubahan kondisi fisik dan kimia Di perairan dalam kurun waktu tertentu Dan untuk mendapatkan informasi ini Atau informasi kualitas air yang lebih akurat Biasanya digunakan penggabungan antara pemantauan kualitas air Secara fisik, kimia, dan biologi Nah disini ada kelas-kelas Atau urutan-urutan Organisme Dimana di first class Di indikator Kita bisa lihat sendiri Ini ada ikan ini Terus ada kayak udang-udangan Terus ada second class Third class And fourth class Nah Di kelas 1 atau first class Itu adalah organisme Yang hidup di air yang bersifat bersih Tak berbau Dan dapat sebagai air minum Pasal pemurnian sederhana Bio indikator untuk kelas 1 ini Contohnya itu ada ikan lenox Udang Ikan lenox Udang Stonefly Planaria Dan first water crisis Dan untuk air kelas 2 Yaitu adalah organisme Yang dapat sebagai air minum Pasca proses tertentu Mandi dan berenang Bio indikator kelas 2 itu contohnya ada Keong hitam Cadish fly larva Kalajenking air Larva capung Anggang-anggang Dan kutubusuk air Ini gambar-gambarnya Dan untuk third class Itu adalah organisme Yang berada pada air lumpur Yang berwarna coklat Kekuning-kuningan Contohnya yaitu ada Fresh water snail Rintah Keong Selfies Anggang-anggang Dan kutubusuk air Kalau di Kelas yang keempat Itu adalah organisme Yang berada pada air Yang tercemar serius Dan jika kita berenang Pada air tersebut Bisa menyebabkan gangguan Atau penyakit kulit Contohnya ada Tubifex Larva Kupu-kupu Mitch Dan lintah Serta air Kelas kelima Itu adalah Organisme yang hidup Pada air yang sangat tercemar Sehingga tidak ada Organisme yang dapat Hidup di situ Kita masuk ke yang pertama Organismenya Yaitu ada pelangton Pelangton sendiri Itu bisa digunakan Sebagai indikator Pencemaran air Karena Si pelangton ini Sangat sensitif Terhadap perubahan alam Mereka Dapat menjadi penanda Terbaik kualitas air Dan kondisi danau Salah satu alasan Mengapa pelangton Yang dipertimbangkan Untuk menjadi Pindikator di danau Adalah Karena si pelangton ini Untuk digunakan Untuk memantau Kualitas air danau Ketika ada Sentralisasi fosfor Dan nitrogen yang tinggi Sentralisasi ini Dapat di Indikasikan oleh Reproduksi pelangton Tertentu Dengan laju yang meningkat Ini adalah Bukti Kualitas air yang buruk Yang dapat Mempengaruhi Organisme lain yang hidup Di bedan air Nah kegunaan Pelangton lainnya Yaitu Selain menjadi Indikator kesehatan Pelangton juga Merupakan makanan Pokok bagi banyak Organisme yang lebih Besar di danau Dengan demikian Pelangton adalah Kunci bagi Organisme laut Baik sebagai Indikator kualitas air Dan sebagai Sumber makanan Utama bagi banyak Ikan Atau Kita bisa lihat Bahwa pelangton ini Berada pada tingkatan Terendah atau kelas 1 Pada Rantai makanan Di perairan Nah ini itu Pelangton juga Dapat memainkan Peranan penting Dalam masalah organik Pemburukan biologis Tetapi Jika populasi Pelangton terlalu besar Ini dapat menciptakan Masalah lain Dalam mengelola Badan air Jenis pelangton Pelangton itu Dibagi jadi dua Yaitu ada Vito pelangton Dan suplangton Vito pelangton itu Bisa dikenal sebagai Mikroalga Atau mirip dengan Tanaman terestrial Karena mengandung Klorofil Dan membutuhkan Cahaya matahari Untuk hidup Dan berkembang Suplangton Itu adalah Hewan mikroskopis Yang hidup di dekat Permukaan Tubuh air Kita masuk ke Vito pelangton Disini ada Jenis-jenis Vito pelangton Yang mengindikasikan Sebuah Pencemaran air Ada delapan Yang pertama Ada rin alga Moses Liverwort Saropithes Selenastrum Egonograsilis Dan indikasinya Kita bisa lihat Pada tabel ini Dimana rin alga itu Mengindikasikan bahwa Lingkungan tersebut Dapat memfasilitasi Pertumbuhan ikan Ketika Anda menemukan Range alga Pada sebuah perairan Berarti bisa diindikasikan Bahwa Popul Perairan tersebut Dapat memfasilitasi Pertumbuhan ikan Kegunaan Vito pelangton Sebagian besar Itu Berupa cahaya Dan berenang Di bagian atas laut Dimana Si cahaya Itu akan Meresap ke dalam air Pengembangan Dan fotosintesis Terkait Perat Masing-masing Menjadi fungsi Penggunaan cahaya Dan suplemen Makanan Si Vito pelangton Ini Cukup peka Terhadap kontaminasi Dan ini mungkin Tercermin Dalam tingkat populasi Atau laju Fotosintesis Selanjutnya Ada zooplankton Ini sama Kayak Vito pelangton Tadi Ketika Di suatu perairan Kalian menemukan Salah satu Jenis Zooplankton Ini Kalian bisa Lihat tabel ini Untuk melihat Indikasi Apa yang terjadi Di lingkungan tersebut Contohnya Ada Tricol Tralet Traris Gimana Ketika ada Organisme Suplemen Ini Kita bisa Mengindikasi Bahwa Di lingkungan tersebut Terdapat polusi Yang disebabkan oleh Akumulasi fosfor Dan ion logam berat Dan Organisme-organisme Lain Kita bisa Lihat Indikasinya Disini Kegunaan Suplankton Suplankton Merupakan sumber Makanan penting Bagi ikan Mereka juga Memainkan Peranan penting Sebagai Bioindikator Dan Membantu Mengevaluasi Tingkat Pencemaran air Di komunitas Air tawar Bersama dengan Ikan Mereka adalah Suplemen Makanan utama Bagi banyak Spesies Laut lainnya Mereka Diasumsikan Menjadi Bagian penting Dalam menunjukkan Kualitas air Petrofikasi Dan Produksi Tumbuh Air Tawar Untuk Menentukan Status Badan Air Tawar Kita Perlu Untuk Mengukur Variasi Musiman Dan Kehadiran Si Suplankton Ini Lantas Bagimana Cara Pengambilan Sample Suplankton Dan Fitoplankton Jadi Dalam Penggunaan Organisme Sam Suplankton Dan Fitoplankton Ini Kita Bisa Mengambil Sample Fitoplankton Atau Penusu Plankton Mengikuti Anjuran Badan Penelitian Perikanan Laut Atau BBPL Yang Dikularkan Pada Tahun 1999 Itu Dengan Cara Menggunakan Jaring Jaring Plankton Yang Berukuran 25 Atau Dapat Pula Menggunakan Ukuran 250 MSH Sample Fitoplankton Yang Terjaring Tersebut Kemudian Dimasukkan Kedalam Botol Sample Dan Diberi Formalin 4% Selanjutnya Dilakukan Analisis Di Laboratorium Selain Pengambilan Sample Fitoplankton Pengambilan Sample Juga Harus Dilakukan Dengan Cara Melakukan Pengukuran Kualitas Air Dengan Menggunakan Water Checker Selanjutnya Kita Bisa Menentukan Status Lingkungan Berdasarkan Perhitungan Dimana Kita Menghitung Kelimpan Fitoplankton Yang Dihitung Menggunakan Gelas Objek Atau SRCC Set Wicrafter Counting Cells Dengan Satuan Individu Per Liter Atau In Per Liter Dengan Rumus Berikut Rumus N Sama Dengan N Kecil Dikali 1 Per A Dikali B Per C Dimana N Merupakan Kelimpan Fitoplankton Dan N Kecil Itu Jumlah Fitoplankton Yang Tercacah A Adalah Volume Air Yang Disaring Dan B Adalah Volume Air Yang Tersaring Serta C Merupakan Volume Air Pada SRCC Selain Itu Kita Juga Bisa Menghitung Indeks Kecil 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 Plankton Ini Dengan Menggunakan Persamaan Sigma S T Sama Dengan Satu Di Leng B Mena H Aksen Merupakan Indeks Diversitas Saron Wiener Dan N Besar Adalah Jumlah Total Individu Dalam Penentuan Satus Lingkungan Indeks Kanek Keragaman Ini Ada Beberapa Kriteria Pada Persamaan Shannon Wiener Ketika Nilai H Aksen Kurang Dari Satu Maka Komunitas Biota Pada Lingkungan Tersebut Tidak Stabil Atau Kualitas Air Tersemar Berat Namun Ketika Nilai Indeks Keragaman Ini Berada Di Kisaran Satu Sampai Tiga Artinya Stabilitas Komunitas Biota Sedang Atau Kualitas Air Tersemar Sedang Dan Ketika Nilai Indeks Kanek Keragam Lebih Dari Tiga Artinya Stabilitas Komunitas Biota Dalam Kondisi Prima Atau Stabil Serta Kualitas Air Pada Lingkungan Tersebut Bersih Kita Bisa Lihat Pada Tabel Ini Dimana Disini Ada Pencemaran Perairan Yang Biasa Terjadi Biasanya Perairan Dicemari Oleh Bahan Organik Dan Bahan Organik Serta Bahan Organik Ketika Perairan Dicemari Oleh Bahan Organik Kita Tingkat Pencemarannya Sangat Berat Cukup Berat Dan Kita Bisa Lihat Fase Sapropi Selanjutnya Organisme Yang Kedua Yaitu Perifiton Perifiton Merupakan Jenis Agregat Mikroba Yang Biasanya Terdiri Dari Alga Bakteri Dan Mikro Atau Meso Organisme Serta Materi Organik Yang Masuk Dan Menyebab Dalam Ayat Dan Sedinan Khususnya Pada Permukaan Sedimen Batuan Tanaman Dan Partikel Tersuspensi Dalam Ekosistem Akwati Perifiton Itu Biasa Ditemukan Di Dasar Sungai Dan Perairan Perifiton Itu Mirip Lapisan Lendir Di Perairan Kadang Kadang Kita Susah Untuk Deteksi Karena Warna Perifiton Yang Terendam Itu Berupa Warna Coklat Atau Pun Hijau Kenapa Kita Harus Pakai Perifiton Organisme Perifiton Karena Perifiton Sangat penting Untuk Fungsi Ekosistem Tapi Dalam Keadaan Tertentu Dapat Berproli Verasi Yang Menyebabkan Masalah Pengelolaan Jombor Daya Air Seperti Menurunkan Nilai Estetika Rekreasi Dan Keanek Regaman Hayati Proli Verasi Juga Bisa Mencemari Air Dan Menjadi Racun Bagi Hewan Pada Lengah Tersebut Serta Menghambat Inteks Secara Umum Desain Penelitian Pemantuan Perifiton Biasanya Akan Terfokus Pada Masalah Yang Tersebar Luas Atau Intensif Secara Lokal Dengan Cara Pengambilan Sample Secara Spasial Yang Melibuti Skala Temporal Atau Spasial Yang Luas Yang Memiliki Banyak Aliran Di Sungai Sungai Yang Berbeda Cara Pengambilan Sample Perifiton Contohnya Adalah Substrat Alami Atau Multihabitat Sample Perifiton Ini Harus Dikumpulkan Selama Periode Aliran Stabil Aliran Tinggi Karena Aliran Tinggi Dapat Menjelajahi Dasar Aliran Dan Menyapi Perifiton Dari Bilir Rekolonisasi Substrat Akan Lebih Cepat Apabila Banjir Kecil Dan Aliran Kaya Nutrisi Dan Pengambilan Sample Sebaiknya Ditunda Tidak Sekitar 3 Minggu Setelah Aliran Arus Tinggi Atau Banjir Untuk Memungkinkan Rekolonisasi Dan Suksesi Komunitas Perifiton Maksimal Namun Pemulihan Setelah Depit Air Tinggi Bisa Lebih Cepat Tidak 7 Hari Jika Air Tidak Terlalu 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 Nah Ini Ada Teknik Substrat Tipe Tipe Substrat Itu Ada Tiga Substrat Yang Dapat Dilepas Atau Diambil Rupa Substrat Keras Atau Padat Seperti Krikil Batu Besar Dan Kayu Yang Laput Dan Cara Teknik Koleksinya Yaitu Dengan Cara Diambil Atau Angkat Substrat Yang Representatif Dari Air Sikat Atau Gosok Daerah Yang Terdapat Alga Dan Giles Kedalam Botol Sample Tipe Selanjutnya Ada Tipe Substrat Yang Lunak Yang Mudah Dilepas Contohnya Ada Lumut Mikro Alga Tanangan Vaskuler Dan Ambil 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 Buang Substrat Dari Wadah Penampung Santu Tipe Yang Berikutnya Ada Substrat Besar Atau Yang Tidak Dapat Dilepas Contohnya Ada Batu Batu Batuan Dasar Batang Kayu Pohon Akar Cara Melepaskannya Tempatkan Pada Pipa Pipisi Dengan Neoprene Kolar Di Salah Satu Ujung Pada Substrat Sehingga Ujung Tertutup Substrat Angkap Alga Di Pipa Dengan Sikat Gigi Dan Sikat Kukum Atau Pengarif Kumpul Alga Dari Pipa Dengan Pipa Nah Selanjutnya Ada Tipe Substrat Sedimen Yang Berupa Pasir Lumpur Bahan Organik Halus Maupun Tanah Luat Cara Untuk Melakukannya Dengan Cara Teknik Kolaksi Yaitu Dengan Membalikan Si cawan Atau Telungkupkan Di Atas Sedimen Tersebut Dan Tangkap Sedimen Dalam Cawan Petri Dengan Memasukkan Sepatula Di Bawah Wadah Ambil Sedimen Dari Aliran Dan Bilas Kedalam Wadah Sampling Sample Alga Bisa Dilihat Dari Habitat Pengendapan Juga Dapat Dikumpulkan Dengan Sendok Forset Atau Pipa Metrix Penilaiannya Yaitu Ada Enam Yang Pertama Intergitas Biotic Presentasi Community Similarity Toleransi Index Presentasi Diatom Sensitive Diagnostic Dan Sample Autological Index Dari Masing-masing Penilaian Ini Penilaian Intergitas Biotic Biasanya Mengacu Kepada Kekayaan Spesies Tinggi Yang Diasumsikan Akan Mengindikasikan Integritas Biotic Tinggi Selain Itu Penilaian Presentasi Community Similarity Mengacu Dengan Cara Membandingkan Komunitas Sepopoda Plankton Dan Penilaian Menggunakan Toleransi Index Mengacu Untuk Alga Yang Menyerupai Index Biotic Hilsen Hoff Untuk Makro Inverte Untuk Penilaian Persentase Diatom Sensitif Kita Bisa Lihat Dari Jumlah Kelimpahan Relatif Si Spesies Kemudian Untuk Penilaian Diagnostik Kita Bisa Menggunakan Kelimpahan Relatif Spesies Alga Dan Penilaian Menggunakan Simple Autological Index Itu Diacu Berdasarkan Kondisi Ekologis Yang Tersirat Dengan Index Rata-Rata Tertimbang Suatu Spesies Selanjutnya Ada Makro Invertebrata Makro Invertebrata Dibagi Menjadi Dua Yaitu Secara Umum Dan Makro Pentos Kalau Makro Invertebrata Yang Secara Umum Itu Merupakan Kelompok Hewan Yang Tidak Bertulang Belakang Yang Dapat Dilihat Dengan Mata Telanja Namun Kalau Makro Pentos Itu Hewan Yang Bagian Besar Siklus Hidup Disubstrat Dasar Perairan Contoh Makro Invertebrata Air Itu Ada Larva Plei Soptera Atau Stone Fly Larva Trisoptera Atau Kutu Air Larva Eb Hemor Atau Kembang Perahu Latih Elementas Sosin Atau Sosin Dipik Larva Odonta Masih Banyak Lagi Organisme Organisme Lainnya Kayak Holot Turoidea Yang Secara Ekologis Itu Digunakan Sebagai Indikator Terjadinya Pensemaran Pada Air Laut Dan Juga Dapat Memberikan Gambaran Kondisi Terumbu Karang Nah Hal Yang Harus Diperhatikan Saat Menggunakan Makro Invertebrata Yang Pertama Kita Harus Memperhatikan Kehadirannya Yang Sangat Dipengaruhi Oleh Musim Sehingga Ketika Kita Akan Mengambil Sample Harus Dilakukan Pada Setiap Musim Terjadinya Terjadinya Makro Invertebrata Itu Hanya Merespon Pengaruh Perubahan Kondisi Lingkungan Tentu Hal Yang Ketiga Yaitu Kondisi Fisik Dan Kini Si Perairan Tersebut Kayak Perairan Tersebut Kecepatan Aliran Airnya Bagaimana Substrat Dasarnya Substrat Desarnya Bagaimana Serta Keberadaan Pusar Pusaran Dan Kenangan Air Di Sungai Lebaran Sungai Kemiringan Tutup Vegetasi Pada Tebing Sungai Surah Dan Konsentras Oksigen Berlangu Tepat Mempengaruhi Keberadaan Mikro Invertebrata Kita harus Meneliti Lagi Bagaimana Sungai Tersebut Kita bisa Melakukan Proses Pium Utoring Menggunakan Pium Indikator Makro Invertebrata Karena Makro Invertebrata Itu Menjadi Parameter Yang Memiliki Keragaman Family Keragaman EPD Presentasi Kelembahan EPD Serta Indeks Pencemaran Yang Kedua Tentukan Lokasi Dan Hindari Bagian Curam Dan Hindari Juga Alas Sungai Yang Berharus Sangat Deras Dan Berbatu Karena Bisa Membahayakan Secara Yang Ketiga Pengambilan Sample Itu Harus Dilakukan Dari Titik Satu Paling Hilir Selama Satu Menit Kemudian Dilanjut Untuk Titik Dua Dan Ketiga Lakukan Pengambilan Sampai Dengan Kombinasi Teknik King Dan Jepi Teknik Kicking Sendiri Itu Dilakukan Dengan Cara Pengalilan Di Sungai Yang Jangkal Caranya Itu Masuk Dalam Dalam Sungai Dan Meletak Jaring Di Depan Dengan Mulut Jaring Menghadap Arah Hulu Atau Datangnya Aliran Air Kemudian Kita Bisa Mengaduk Substrat Di Depan Jaring Selama Satu Menit Atau Lima Meter Dengan Menggerakkan Kaki Memutar Atau Merangsang Hewan Yang Bersembunyi Di Biasa Sungai Agar Keluar Dan Terhanyut Masuk Kedalam Jaring Kalau Teknik Jaring Sendiri Dilakukan Di Tepi Sungai Dangkal Dengan Cara Meletakkan Jaring Di Permukaan Dasar Sungai Kemudian Bergerak Maju Ke Hulu Atau Sumber Datangnya Air Sambil Menyapukan Jaring Tersebut Hingga Menentu Permukaan Dasar Sungai Sepanjal Nometer Terutama Di Bawah Tanaman Air Proses Selanjutnya Yaitu Tuangkan Si Sampel Dari Kandung Jaring Kedalam Nampan Plastik Dan Siramkan Sedikit Air Untuk Membersihkan Sisa Sampel Dalam Jaring Sehingga Dapat Memudahkan Pengambilan Makro Invertebrata Dari Substrate Dalam Sampel Lakukan Sortasi Dan Usahakan Untuk Mengambil Seluruh Hewan Indikator Dalam Sampel Terutama Yang Berukuran Kecil Dan Gelom Pox Rangga Eptomeropta Placeropta Dan Trisop Tera Atau Disintat Ept Proses Selanjutnya Ketika Sudah Dituangkan Ada Jumlah Hewan Terkumpul Jumlah Hewan Minimal Yang Diambil Dari Sungai Tersebut Dipantau Biasanya Sekitar 100 Ekor Hewan Dan Jika Dalam 3 Kali Pengambilan Sampel Jumlah Hewan Yang Dapatkan Kurang Dari 100 Ekor Maka Perlu Dilakukan Pengambilan Sampel Ulang Atau Sampel Tambahan Dan Cepat Jumlah Pengambilan Sampel Yang Dilakukan Selanjutnya Kita Identifikasi Sampel Tadi Si Makro Yang Verde Berada Tadi Menghitung Jumlah Individu Serta Masukkan Kedala Yang Papel Dan Selanjutnya Kita Bisa Nilai Kualitas Air Sungai Dengan Pindikator Dilakukan Dengan Menghitung 4 Parameter Ditukan Regaman Jenis Family Regaman Jenis Ept Presentase Kelimahan Ept Dan Index Yang Memberikan Skor Penilaian Berdasarkan Kering Tereka Penilaian Untuk 4 Kategori Kualitas Air Nah Kita Bisa Lihat Tingkat Toleransi Pencemaran Menggunakan Makropentos Yaitu Jenis Tanah Bahan Pencemar Contohnya Tubifex Maskulinum Dan Cidium SG Terus Kita Bisa Lihat Dari Jenis Yang Lebih Bersih Contohnya Seput Gak Senang Dengan Arus Terus Ada Crustacea Serta Serangga Perairan Terus Kita Bisa Lihat Makropentos Yang Jenis Itu Hangit Senang Dengan Air Bersih Misalnya Siput Vivinate Dye Dan Amnicholidye Serta Berapa Jenis Rangga Dalam Fase Larva Dan Mimpa Kita Bisa Lihat Pada Tabel Bahwa Tabel Ini Adikator Kualitas Air Makropentos Ketika Anda Dilingkungan Perairan Tersebut Menemukan Organisme Organisme Ini Yang Telah Di Identifikasi Sebelumnya Saya Bisa Lihat Pada Tabel Ini Apakah Organisme Tersebut Masuk Kedalam Tingkat Tercemar Tercemar Berat Tercemar Sedang Tercemar Menar Lanjutnya Ada Makrovita Atau Tumbuhan Air Tumbuhan Air Merupakan Produsen Utama Yang Menghasilkan Biomasa Yang Tinggi Dan Mereka Berkontribusi Terhadap Kanekar Agaman Hayati Lima Kropita Air Terlibat Dalam Perbedaan Sampak Balik Yang Sendurung Mempertahankan Keadaan Air Yang Jernih Serta Komunitas Ini Memiliki Amplitude Ekologis Yang Besar Oleh Karena Itu Kita Dapat Menempat Lingkungan Dengan Karakteristik Ekologi Yang Berbeda Dan Menahan Probal Lingkungan Yang Mendedak Kita Bisa Melihat Penelitian Menggunakan Si Tumbuhan Tingginya Kemakrovita Dengan Tiga Cara Yaitu Cara Menurut Pirera Yang Dilakukan Setiap Bulan Dan Terdiri Survei Setiap Spesies Yang Kedua Dengan Water Framework Directive Atau UFD Yaitu Si UFD Ini Mengatakan Bahwa Penelitian Itu Mengacu Pada Evaluasi Aspek Komunitas Makrovita Dalam Air Yang Ketiga Huss Wisman Olf Rescom Motomo Delhoff Yang Didasarkan Pada Kurva Respon Spesies Satu Bentuk Pada Gradien Lingkungan Selanjutnya Ikan Ikan Sendiri Itu Merupakan Spesies Hewan Yang Sering Digunakan Sebagai Indikator Lingkungan Untuk Memantau Tingkat Pencemaran Atau Kualitas Air Lingkungan Karena Ikan Ikan Memiliki Kepakaan Terhadap Pencemaran Ikan Juga Merupakan Indikator Yang Baik Untuk Kontaminasi Perairan Pada Bahan PCB Atau Pili Polip klorinyut dipenis terutama ikan gabus contoh lainnya ada ikan tilobium milotica yang bisa digunakan untuk menunjukkan zat besi, mangani, kel, tambah ketium dan seng dalam jaringan yang berbeda dengan efek mematikan dan bioakumulasi keuntungan menggunakan ikan yang pertama karena ikan itu adalah imitator yang berbeda untuk efek jangka panjang atau kita bisa menggunakan ikan dalam beberapa tahun dan kondisi habitat ikan itu sangat luas karena mereka relatif berumur panjang dan bergerak dan ikan pada umumnya itu mencakup berbagai spesies yang mewakili berbagai tingkat tropik seperti omnivora, herbivora insectivora, planktonic planktivora dan viscivora mereka cenderung mengintegrasikan efek dari tingkat tropik yang hampir rendah dengan demikian struktur kumpulan ikan itu bisa mencerminkan kesehatan lingkungan yang terintegrasi selanjutnya ikan itu berada pada rantai makanan akuatik dan bisa dikonsumsi oleh manusia sehingga dapat dijadikan subjek penting dalam menilai kontaminasi cerita ikan relatif mudah untuk dikumpulkan dan dikonsumsi pada tipe spesies karena sebagian spesies itu dapat disortir dan diidentifikasi di lapangan dan dilepasikan lagi tanpa adanya cedera pada ikan tersebut karena pada persyaratan lingkungan dari ikan secara umum relatif itu relatif sudah diketahui sehingga informasi tentang distribusi ikan biasanya tersedia selanjutnya keuntungan berikutnya yaitu penggunaan kehidupan akuatik atau standar kualitas air biasanya itu dicirikan dengan istilah perikanan misalnya air dingin, air hangat olahraga hijauan dan pemantauan kumpulan ikan itu memberikan evaluasi langsung dari visibility yang menekankan pentingnya ikan bagi pemancing dan nilai yang komersial keuntungan berikutnya yaitu ikan dapat terhitung hampir separuh spesies terkebrata yang terancang punah dan subspesies di Amerika Serikat ketika kita ingin memantau dengan metode atau organisme ikan kita bisa dengan cara mempunyai metode ini yaitu ada hepatosomatic index atau HSI dimana metode ini mengacu pada indikator pataran kontaminan yang kedua ada gonadosomatic index atau KSI yang mengacu pada informasi struktural kesehatan dan status pematangan gonad dan metode yang ketiga ada conduction factor atau CF yang mencerminkan kondisi ketersediaan makanan baru-baru ini serta index of biotic integrity atau EB yang mengacu pada ikan digunakan sebagai bioindikator terima kasih mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bioindikator kualitas air kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi ketiga yaitu bioindikator kualitas tanah yang saya buat sendiri yaitu anam novalenua materi yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini yaitu ada mengantar hewan tanah dan tumbuhan oke dalam bioindikator kualitas tanah ini para peneliti itu telah menunjukkan perlunya menerapkan metodologi biologis untuk mendapatkan pendekatan ekosistem oleh karena itu penelitian tentang komponen biologis tanah itu diperlukan untuk meningkatkan pemahaman tentang fungsinya dan untuk mengidentifikasi bioindikator yang berguna yaitu organisme atau bagian dari organisme ataupun komunitas organisme yang dapat digunakan untuk memberi tahu tentang kondisi ekosistem tanah dan seberapa baik kerjanya faktor biologis dapat menunjukkan keseimbangan lingkungan yang lebih baik melalui indeks biotik yang berasal dari pemengamatan spesies bioindikator pada bioindikator kualitas tanah ini bioindikator sendiri itu mampu menghadirkan perubahan yang memungkinkan generalisasi informasi tentang kualitas lingkungan sehingga mengapa kita harus belajar tentang bioindikator kualitas tanah ini nah berdasarkan sistem biologis urutan perubahan akibat adanya polutan pada organisme itu berawal dari tingkat molekuler atau biokimia hingga tingkat fisiologis atau individual selanjutnya ada tingkat populasi dan ekosistem teknik yang menunjukkan respon pada tingkat yang lebih rendah dari organisasi biologis ini dianggap lebih preventif daripada teknik-teknik lainnya nah perubahan morfologis itu dapat digunakan sebagai penanda biologis dalam penelidikan toksisitas senyawa kimia tertentu dan dalam pemantauan efek akut dan kronis organisme yang terpapar pada lingkungan yang terkena dampak teknik lain yang banyak digunakan dan dianggap efisien dalam penilaian polusi tanah pada organisme ini adalah penggunaan biomarker molekuler sekarang kita masuk ke materi yang kedua yaitu hewan tanah dalam hewan tanah ini dibagi menjadi dua yaitu invertebrata dan ular buta invertebrata sendiri yaitu adalah beberapa kelompok taksonomi invertebrata tanah sebagai organisme biindikator yang didap contohnya kayak isopoda kolembola diplopoda dan nematoda sedangkan ular buta sendiri ular buta yang dipakai ini adalah jenis rampotolops braminus yang hidup pada tipe habitat yang memiliki nilai kadar air tanah kadar organik dan pororsitas tanah yang tinggi sekarang kita masuk ke invertebrata yang pertama yaitu isopoda oke mohon maaf nah kita masuk ke yang pertama yaitu isopoda nah invertebrata jenis ini atau isopoda ini itu melakukan kontak dengan sejumlah besar polutan yang ada di kompartemen dengan gerakan dan konsumtisi tanah atau serasah daun yang terkontaminasi jadi organisme isopoda ini dalam melakukan aksinya untuk menilai sesuatu lingkungan itu dengan cara mengkonsumsi tanahnya atau serasah daun yang telah terkontaminasi bahan-bahan yang kurang baik di lingkungan tersebut nah kenapa kita harus pakai isopoda nah ini ada faktor-faktor yang menjadikan cacing tanah atau isopoda ini digunakan sebagai bioindikator yang baik untuk menilai lingkungan yang pertama itu karena si cacing tanah atau si isopoda ini itu baik untuk toksisitas set-set kimia dalam tanah dan yang kedua si cacing tanah atau isopoda ini terletak di tingkat terendah dari jaring-jaring makanan jadi si isopoda ini kalau dalam tingkatan jaring-jaring makanan itu berada di paling bawah sehingga si isopoda ini bisa dimangsa oleh predator-predator di atasnya nah si isopoda itu berguna untuk meng apa namanya meng menilai suatu logam yang logam yang mencemari lingkungan nah logam sendiri itu adalah agen toksik utama yang dievaluasi menggunakan isopoda karena invertebrata ini mengakumulasi unsur-unsur logam yang ada di lingkungan tersebut jenis cacing tanahnya itu adalah jenis yang mampu mencerna bahan dan kemudian membuang kembali ke tanah produk itu diperkaya dengan nutrisi N P K dan CA serta ada mikroorganisme selama perjalanannya melalui sistem perancangan cacing pencernaan cacing nah cacing tanah sendiri itu berkontribusi dalam menambah nutrisi ke tanah dan meningkatkan porositas dan perkembangan akar si cacing tanah atau isopoda ini juga berkontribusi pada pembangunan struktur tanah dan stabilisasi agregat jenis-jenis cacing tanah ini bisa dilihat dari habitatnya yang pertama itu ada cacing tanah yang tinggal disasah yang kedua ada cacing tanah yang menelan residu tumbuhan dan yang ketiga adalah cacing tanah yang tidak tinggal disasah ataupun yang atau yang tanah yang sedang dibajak nah mungkin kalian bertanya-tanya gimana sih cara si isopoda atau si cacing tanah itu menunjukkan kualitas lingkungan atau dalam menilai lingkungan tersebut lingkungan tersebut baik atau enggaknya yang pertama itu cacing tanah itu melihat adanya kelimpahan dan komposisi fauna cacing di lokasi tertentu jadi ketika terdapat suatu isopoda atau cacing tanah di lingkungan tersebut dan itu banyak itu bisa mengindikasikan bahwa disitu tersemer oleh banyak-banyak bahan logam yang kedua yaitu perilakunya kita lihat dari perilaku cacing tanah yang bersentuhan dengan substrat tanah dan yang ketiga ada akumulasi bahan kimia dari tanah ke dalam tubuh serta yang keempat ada sitologi stress biomarker di cacing tanah kita lanjut ke inverter berata selanjutnya yaitu ada kolembola kolembola sendiri itu adalah salah satu anggota terpenting dari mesofauna tanah yang terlibat dalam proses dekomposisi dan rentan terhadap efek kontaminasi kenapa kita harus pakai kolembola dalam menilai parameter lingkungan ini karena keberadaan kolembola ini di semua ekosistem si kolembola ini memiliki kelimpahan dan kemudahan pengumpulan dalam jumlah yang cukup untuk kita menganalisis statistik dari kondisi tanah tersebut yang kedua karena si kolembola itu memiliki siklus hidup yang pendek sehingga mereka merespon dengan cepat terhadap perubahan lingkungan dan karena si kolembola ini bersentuhan langsung dengan tanah maka si kolembola ini lebih sensitif terhadap beberapa jenis tekanan yang diterapkan dalam ekosistem nah selanjutnya ada nematoda 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 ini banyak dimanfaatkan sebagai bioindikator karena si nematoda ini bebas maupun tanah menjadi indikator karena memberikan gambaran taksonomi dan makanya yang melimpah si nematoda ini berperan penting dalam food webs oke sekarang ada sifat nematoda jadi ketika kita menggunakan suatu indikator lingkungan untuk menilai sebuah lingkungan kita harus tahu sifat dari si organisme tersebut yang pertama ada nematoda yang pertama karena respon terhadap pencemar memberikan gambaran mengenai ekosistem karena mempunyai lapisan kulit yang permeable terus sifat tahan misalnya dari nematoda itu ada cryptobiosis akan inaktif bila lingkungan tidak mendukung sementara dolimeide bersifat rentan sehingga mudah terpengaruh perubahan ekosistem nematoda mempunyai protein kejut panas atau heat shock protein dan dapat dihemat protein tersebut akan meningkat bila ada tekanan panas logam atau racun yang ketiga sifat nematoda itu berbahaya bagi tumbuhan karena memutus sirkulasi air dan hara yang masuk ke dalam tumbuhan sehingga dapat merusak tumbuhan dan mengganggu produktivitas tumbuhan tersebut nah kebanyakan nematoda itu sebenarnya bersifat menguntungkan dalam ekosistem karena dapat mempersepat lanju perombakan bahan organik dan pembentukan mineral dalam tanah si nematoda ini mudah dibelajari secara terpisah berdasarkan bentuk morfologi dan jenis makanan kelimpahan relatif dan ukuran yang khas memudahkan pengambilan sampel dan proses ekstrasi pada serta lebih relatif murah daripada hewan-hewan lain sehingga itu kenapa banyak nematoda digunakan sebagai parameter lingkungan untuk menilai suatu lingkungan selanjutnya adalah jenis makanan nematoda nah berdasarkan jenis makanan atau mangsa nematoda itu dibagi jadi tujuh yaitu ada pemangsa alga atau lumut atau biasa disebut mus feeder terus ada pemangsa jamur atau fungal feeder ada pemangsa bakteri bacterial feeder predator parasit pada serangga parasit pada tumbuhan nah tanah yang dikuasai oleh nematoda pemangsa jamur biasanya adalah tanah yang berkualitas sehat karena suplai mineral tanah terjaga dan tersedia baik untuk menopang kehidupan nematoda sendiri maupun bagi si jamurnya sendiri namun dengan demikian apabila tanah dikuasai oleh nematoda yang bersifat parasit terhadap tumbuhan maka dapat dikatakan tanah tersebut tidak berkualitas atau tidak sehat nah kita bisa lihat suatu lingkungan unsur tanah satu tanah itu apakah sehat atau enggak bisa menggunakan si nematoda ini oke organisme yang selanjutnya yaitu ada ular putak ular tipe fosorial ini kehidupannya dipengaruhi oleh kelembapan tanah yang optimal kelembapan tanah itu berhubungan dengan kadar air tanah kelembapan tanah juga menentukan mekanisme penyesuaian kelembapan si tubuh ular tersebut yang berkaitan dengan mekanisme menjaga kestabilan metabolisme dan keseimbangan homoestasis nah sebagai kelompok poikio leternis dan reptil fosarial ular itu akan mencari tipe habitat yang sesuai dan suhu lingkungan yang memungkinkan adaptasi suhu tubuh lebih optimal termoregulasi penting dilakukan reptil karena berhubungan dengan kemampuan mencari makan menghindari pemangsanya serta berkembang biak jadi selain itu untuk menilai parameter lingkungan tanah atau kondisi tanah itu bisa kita lihat dengan ada atau tidaknya si ular buta ini ketika kita ingin menilai suhu kelembapan tanah itu kita bisa pakai ular buta ini karena si ular buta ini ketika suhunya sudah pas sama lingkungan dia atau dengan kondisinya dia berarti kondisi tanah itu tuh bagus sesuai dengan si tubuh ular ini selanjutnya ada tumbuhan tanah dalam study bioindikator kualitas tanah dengan campuran kompleks tumbuhan sebenarnya juga menunjukkan hasil yang memuaskan menunjukkan bahwa tanaman itu sebenarnya cukup sensitif untuk menetaksi efek buruk dari si sampel lingkungan itu tumbuhan dapat langsung terkena kontaminan tanpa pengan cairan ataupun penyaringan sampel nah keuntungan penggunaan tumbuhan itu ada banyak yang pertama tumbuhan tinggi seperti eukaryota dengan demikian itu struktur dan organisasi selulernya kan mirip tub sama manusia dan bisa dijadikan parameter untuk menilai sebuah lingkungan atau bisa dijadikan perbandingan dengan hewan yang kedua yaitu ada teknik yang digunakan untuk penelitian ini relatif sederhana dan dapat dilakukan dengan gesip keuntungan selanjutnya yaitu budidaya organisme ini memiliki biaya yang rendah dan perawatan yang mudah lalu pengujian dengan penggunaan tumbuhan tanah itu bisa dilakukan di bawah berbagai kondisi lingkungan pH dan suhu jadi ketika kita menggunakan si tumbuhan ini kita gak harus bergantung sama pH suhunya ataupun lingkungannya jadi bisa langsung keuntungan selanjutnya yaitu tumbuhan tingkat tinggi itu dapat regenerasasi dengan cepat dan mudah nah keuntungan selanjutnya yaitu pengujian dengan tumbuhan tingkat tinggi itu dapat digunakan untuk menilai potensi genotoxic zat sederhana atau bahkan campuran kompleks selanjutnya dapat digunakan untuk pemantauan in situ yang pernah saya jelaskan pada materi sebelumnya yaitu biomarker setelah itu bisa digunakan untuk pemantauan selama beberapa tahun dan sangat andal untuk melakukan pemantauan tersebut penelitian itu bisa menunjukkan korelasi atau hubungan dengan uji sitogenetik pada mamalia serta dapat digunakan bersama dengan uji mikrobat untuk mendeteksi metabolit mutagenik atau biasa disebut promotagen keuntungan yang terakhir yaitu bisa belajar mengenai studi genotoxicitas dengan tanaman yang menunjukkan sensitivitas tinggi dalam tes dan agen karsinogenik minogenik nah contoh penggunaan tumbuhan sendiri yaitu ada bawang atau nama ilmiahnya itu e-sepa bawang sendiri itu adalah tanaman yang paling banyak digunakan untuk menentukan efek sitotoxic genotoxic dan mutagenik dari banyak set yang ada di tanah karakteristik kinetik selelernya itu mendukung pertumbuhan akar yang cepat karena banyak sel yang mengalami pembelahan oleh karena itu catatan aktivitas mitosis dan kelainan dalam siklus sel-sel meristematik akarnya itu dapat dengan mudah divisualisasikan nah uji bawang ini atau si asepa ini adalah teknik cepat dan sensitif untuk mendeteksi zat genotoxic dan mutagenik yang tersebar di lingkungan evaluasi perubahan genetiknya itu juga dapat dilakukan dengan menggunakan berbagai spesies genus Tradesantia melalui deteksi mutasi yang disebabkan oleh agen yang ada di udara tanah air dengan cara analisis mikronuklei dalam sel induk dari serbuk sari nah contoh lainnya itu bisa dilihat dari banyak gulma gulma itu kan bisa tumbuh sebagai parasit ya nah kita bisa lihat ketika banyak gulma dapat tumbuh di tanah dan lingkungan yang berbeda tetapi masing-masing spesies memiliki kisaran kondisi optimum dimana ia dapat ditemukan menurut klasifikasi strategi tanaman green gulma itu biasanya dicirikan sebagai strategi kompetitif atau kasar dan hanya sedikit yang memiliki kapasitas untuk beradaptasi dengan kondisi yang sangat ekstrim atau spesies yang toleran terhadap stres oke terima kasih itu saja yang dapat saya jelaskan mengenai bioindikator kualitas tanah pada kesempatan kali ini untuk selanjutnya nanti akan saya akan menjelaskan mengenai bioindikator kualitas udara terima kasih kita lanjut ke materi yang keempat yaitu ada bioindikator kualitas udara materi yang akan saya bahas pada bioindikator kualitas udara ini yang pertama ada pengantar kedua lisen yang ketiga priovita yang keempat teridovita yang kelima tanaman tingkat tinggi langsung saja masuk ke materi yang pertama yaitu pengantar jadi kenapa kita harus belajar bioindikator kualitas udara hal itu karena kita hidup di bumi ini pasti membutuhkan oksigen dimana oksigen itu ada sesuatu yang akan mencemari yang disebut seperti polusi atau polutan polutan udara itu biasanya dihasilkan baik oleh aktivitas manusia maupun proses-proses alami namun biasanya polutan-polutan yang terjadi di udara lebih dominan dihasilkan oleh aktivitas manusia seperti produksi industri pertanian dan kehidupan sehari-hari serta transportasi yang ada di belahan bumi ini polutan polutan udara itu contohnya kayak SO2 partikel tersuspensi seperti PM25 NOx CO VOC atau volatil organic compounds atau senau organic volatil logam berat set radioaktif oksido fotokimia dan lain-lain oleh sebab itu kita butuh suatu alat organisme atau bioindikator untuk menganalisis polutan-polutan yang terjadi di udara itu sehingga kita harus mempelajari bio-monitoring dan bio-indikator kualitas udara ini nah caranya yaitu dengan monitoring udara yang berarti mendeteksi dini polutan udara sumber polusi dan bahan lainnya untuk meramalkan masalah lingkungan dan untuk mencegah masalah lingkungan masuk-masuk materi yang kedua yaitu adalah li-sen jadi untuk mencari polutan-polutan apa kita bisa menggunakan organisme li-hen ini ini adalah gambar li-hen yang menempel pada suatu kayu apa sih itu li-hen li-hen itu adalah gabungan bakteri dalam kelas cyanobacterium dan alga simbiotik bagian besar li-hen itu dapat bertahan pada kondisi lingkungan yang keras untuk li-hen itu seperti kerak sehingga disebut lumut kerak nah li-hen sendiri itu tumbuh lebat pada pohon batu dan tanah kosong dan si lumut li-hen ini itu pekat terhadap SO2 H2S dan polutan udara lainnya bahkan sejumlah kesil zat beracun dapat mengaruhi pertumbuhan si li-sen ini dan dapat menyebabkan kematian pada si tumbuhan itu kita dapat menyelidiki spesies jumlah dan daerah penyebaran li-sen di sekitar area lingkungan yang terkontaminasi untuk memperkirakan polusi yang terjadi di lingkungan tersebut berbandingkan dengan indikator fisika kimia penggunaan li-sen itu lebih murah atau tidak mahal untuk digunakan dalam mengevaluasi polusi udara ini li-sen juga dapat digunakan untuk mengukur polutan unsur beracun dan logam radioaktif karena si li-sen ini mengikat zat-zat ini dalam benang jamur benang jamur tersebut akan dipusatkan pada pertumbuhan li-sen dari waktu ke waktu jadi kenapa kita harus pakai li-sen karena li-sen memiliki banyak keuntungan yang pertama itu spesies li-sen itu memiliki renang geografis yang luas sehingga memungkinkan study gradient jarak jauh yang kedua morfologi li-sen itu tidak bervariasi dengan musim sehingga ketika musim berubah li-sen pun akan tetap ada dan tidak terdampak atas perubahan musim tersebut tak akumulasi polutan dapat terjadi sepanjang tahun yang ketiga li-sen biasanya berumur panjang sehingga dapat digunakan sebagai indikator yang baik yang keempat li-sen itu tidak memiliki jaringan pelindung atau jenis sel yang diperlukan untuk menjaga kadar air internal tetap konstan keuntungan lainnya yaitu pada li-sen terdapat pertukaran air dan gas di seluruh talus li-sen yang membuat mereka sensitif terhadap polusi li-sen juga tidak memiliki akar dan tidak memiliki akses ke sumber nutrien tanah dan bergantung pada endapan lembesan air di atas permukaan substrat atmosfer dan sumber nutrisi lain yang enser sehingga dengan demikian tandungan jaringan mereka si li-sen ini sebagian besar akan menjaminkan sumber nutrisi di atmosfer dan kontamina ini adalah gambar li-sen contoh li-sen metode pemetaan menggunakan li-sen pemetaan penggunaan li-sen itu berdasarkan kehadiran li-sen di area tertentu atau lingkungan tertentu dengan cara pemetaan kualitas udara di suatu area yang dilakukan dengan mengikuti mode index of atmospheric purity atau disingkat IAT berdasarkan jumlah N jumlah atau kita bisa sebut N frekuensi dilaman dengan F dan toleransi kehadiran silu pilihan ini di daerah yang diperlipi di AP dapat ditentukan dengan menggunakan rumus sigma F dimana frekuensi ini memiliki nilai maksimal yaitu 10 dan di setiap spesies ke I-nya itu dihitung dari jumlah persegi panjang dari suatu kotak dimana kotaknya itu memiliki dimensi sebesar 30x50 cm masing-masing dimana satu spesies itu muncul nah ketika kita udah mendapatkan nilai si IAP kita bisa lihat tabel ini untuk mengukur seberapa parah polusi yang terjadi di lingkungan tersebut polusi udara maksud saya ketika nilai si IAP ini berada pada kisaran 0-12,5 artinya polusi di lingkungan tersebut sangat tinggi dan ketika nilainya diantara 12,5 hingga 25 berarti itu polusinya tinggi dan ketika berada diantara nilai si IAP ini berada diantara 25 hingga 37,5 maka kualitas lingkungan yang terdapat polusi atau polutan disitu 0 sedang dan ketika si nilai indeks ini terdapat sekitar 40 atau dikisaran 37,5 hingga 50 maka polusi disitu rendah dan ketika nilainya lebih dari 50 maka polusi disitu sangat rendah bahkan tidak terjadi polusi kita bisa lihat ukuran lisen pada suatu lingkungan yang akan mengindikasikan kualitas udara ketika kita menemukan lisen dengan ukuran 0-3 cm kuadrat maka tingkat kualitas disitu itu buruk dan ketika kita menemukan lisen ukuran 10-12 cm kuadrat maka kualitas udara disitu sangat baik jadi ketika kita menemukan lisen pada suatu lingkungan dan lisen itu besar maka tingkat kualitas udara kilingwan tersebut adalah baik jadi semakin besar kalian menemukan lisen semakin besar ukuran lisennya maka kualitas udara disitu berarti akan semakin baik seperti yang dikatakan tadi lisen juga berpengaruh pada logan kenapa karena lisen itu dianggap sebagai biomonitor yang paling andal menurut karakteristik fisiologis morfologi dan anatomi spesifik mereka perubahan kualitas udara bisa dideteksi oleh lisen epitik yang sensitif terhadap pencemaran udara sangat penting untuk kita untuk melakukan penilaian suatu daerah yang seharusnya memiliki cukup spesies lisen untuk memantau polusi udara selain itu lisen juga dapat menunjukkan kepekaan terhadap beberapa polukan lain seperti logam berat dan ozon tetapi untuk sebagian besar kerusakan lumut dapat dikaitkan dengan SO2 efek polusi terhadap lisen itu tergantung pada pHC substrat dimana permukaan tempat lisen tumbuh secara umum kita bisa lihat bahwa substrat alkalin itu berbentuk seperti kulit dasar atau batu kapur yang melawan keasaman akibat pencemaran SO2 lanjut ke organisme berikutnya yaitu ada priovita selain menggunakan lisen kita juga bisa menggunakan priovita priovita itu adalah tumbuhan yang tidak memiliki sistem vaskuler dan memiliki bentuk yang sederhana baik secara morfologi maupun anatomis priovita itu tumbuh di berbagai habitat terutama di tempat lembab yang berada di tanah batu batang dan ranting pohon serta batang pohon yang sudah terjatuh di tanah mereka si priovita ini akan mendapatkan nutrisi langsung dari zat terlarut dalam kelembapan udara priovita ini digunakan sebagai indikator yang dapat diandalkan untuk mengatasi polusi udara si priovita ini caranya di eksploitasi sebagai instrumen pirometer untuk mengukur polusi udara vitotoxin pelotita baik secara mandiri atau bersama dengan lumut lihan tadi dapat menjadi organisme berharga dalam mengembangkan indeks of atmosferic purity atau IAP yang didasarkan pada jumlah prevensi cakupan dan faktor resistensi spesial indeks ini juga dapat menyediakan gambaran yang adil tentang efek jangka panjang dari polusi di daerah tertentu oke priovita itu terbagi jadi dua yaitu priovita yang sensitif terhadap polusi dan priovita yang memiliki kapasitas menyerap dan menyimpan polutan fungsi dari jenis priovita yang sensitif terhadap polusi itu sebagai indikator yang baik mengenai tingkat polusi dan juga sifat polutan sedangkan jenis priovita yang memiliki kapasitas menyerap dan menyimpan polutan priovita ini itu menjebak dan mencegah daur ulang polutan-polutan tersebut dalam akosistem untuk periode waktu yang berbeda efek polutan terhadap priovita jadi analisis kimia pada priovita itu sangat bergantung pada waktu dan tempat pengambilan sampel jika polutan yang dilepaskan mudah tersebar maka konsentrasi si priovita di atmosfer akan jatuh di bawah batas deteksi dan dengan demikian si priovita akan melarikan diri sebagai bentuk kehadiran mereka dan sedangkan si priovita ini juga memiliki kemampuan untuk memfasilitasi deteksi unsur-unsur yang hadir dalam konsentrasi yang sangat rendah lumut priovita ini dapat disimpan selama beberapa jam dan beberapa tahun tanpa kerusakan yang nyata dan spesimen lama dapat dengan mudah dianalisis serginya jadi kesimpulannya priovita itu dapat berfungsi sebagai bank spesimen lingkungan karena priovita itu tumbuh di priovita dan memperoleh nutrisi dari zat terlarut dalam kelembapan udara serta si priovita ini memiliki substansi secara langsung yang diserap dari substrata oleh difusi melalui serba metode pemantauan menggunakan priovita yaitu ada empat metode yang pertama ada metode survei kedua metode transplantasi ketiga metode fitosologi dan keempat metode ekofisiologi lanjut ke organisme berikutnya yaitu ada peteridobita dimana peteridobita ini melupakan kelompok paku-pakuan yang digunakan sebagai indikator positif dari integritas si peteridobita ini dianggap berbeda dari tanaman darat paling awal muncul karena peteridobita ini merupakan kelompok yang terdiversifikasi secara global dan sebagian besar herbivora seperti vertebrata dan serangga menghindari si peteridobita ini kedua si peteridobita ini tidak memiliki mekanisme penyerbukan biotik atau zohori sehingga spora peteridobita itu memungkinkan mereka menjadi pionir di habitat asli yang terisolasi dari lainnya oleh karena itu distribusi si peteridobita ini sangat erat dan dapat mencerminkan kondisi habitat apiotik serta memfasilitasi analisis pola kelompok taksa lainnya oke sekarang cara menggunakan peteridobita atau cara mengambil sampelnya dengan peteridobita nah sampel peteridobita itu biasanya diambil di hutan dan dilihat dulu koordinat geografis dari semua titik pengambilan sampel si peteridobita ini kemudian ditandai menggunakan perangkat di GPS penutupan total peteridobita ini di setiap situs diperkirakan secara kasar untuk area seluas 100 meter kuadrat berdasarkan 3 kelas yaitu 0,1-15% 16-50% dan 51-100% dan pada setiap lokasi itu dibuat plot sampel sebesar 10 meter x 10 dan pada setiap plot itu kita perlu mencatat kehadiran semua spesies peteridobita yang ada disitu kita juga harus memperkirakan total penutupan tempat oleh herba dan semak menggunakan 7 kelas yaitu kelasnya terbagi jadi 7 yang pertama ada kurang dari 1% kedua 1-5% ketiga 6-25% keempat 26-40% kelima 41-60% keenam 61-80% dan ketujuh 81-100% kelas ini itu digunakan untuk mengukur diameter tinggi dada atau diameter air breeze height or dbh dari semua pohon dbh ini digunakan untuk menghitung total basal area per plot terus selain menggunakan tiga organisme tadi kita bisa juga menggunakan tumbuhan tingkat tinggi dimana tumbuhan tingkat tinggi itu merupakan tanaman yang mengembangkan gejala atau pertumbuhan abnormal dan munculnya gejala-gejala atau pertumbuhan abnormal semacam itu merupakan indikator yang baik tentang bahaya pencemaran lingkungan pada manusia jumlah polutan udara bisa diindikasi menggunakan tanaman tingkat tinggi seperti sulfur dioksida nitrogen oksida ozon nitrat peroksirat halogen dan hujan asam yang dapat merusak tumbuhan oleh karena itu situm tingkat tinggi ini menolakan sistem alarm atau peringatan gel yang sangat baik untuk mendeteksi keberadaan konsentrasi polutan polutan udara lebih tepatnya yang berlebihan dan sering memberikan bukti pertama bahwa udara di lingkungan tersebut terjemah karena situm berningkat tinggi ini memiliki respon terutama pada gejala daunnya kita bisa lihat dari gejala-gejala daun yang khas yang gejala daun ini sudah lama digunakan sebagai indikator polutan udara selain itu jumlah akumulasi logam juga telah digunakan sebagai indikator prinsip penggunaan tanaman tinggi sebagai organismennya yaitu pemantauan polutan udara menggunakan tumbuhan rupak dengan cara menggunakan efek biologis si tumbuhan tinggi itu bisa dikatakan dan bisa dilihat dari gejala kerusakan organ si tumbuhan kaya daun dan jenis-jenis tumbuhan yang lain yang memiliki konsentrasi dan waktu pengontakan polutan situasi polusi udara juga merupakan hal yang penting untuk pengukuran polusi di udara dengan tanaman tinggi tinggi ini khususnya untuk jenis-jenis polutan di udara yang dapat dievaluasi melalui jenis tumbuhan yang terluka mengalami kerusakan dan menunjukkan gejala-gejala tertentu dan itu konsentrasi polutan juga dimilai berdasarkan jumlah tumbuhan yang terpapar dan waktu terkontaminasinya si tumbuhan kejala-gejalanya bisa dilihat pada tahap pindahan ini dimana ketika ada polutan SO2 maka kita bisa lihat mekanisme kerusakan yang terjadi yaitu kayak ada plasma sisel sisel spons sel palisade yang kemudian sel tersebut mengecil atau ropoh dan kita juga bisa lihat titik kerusakan biasanya terjadi di tengah daun dan kadang tepi bentuk kerusakannya bisa kita lihat dari titik tidak teratur blok atau batas yang jelas dengan warna-warna titik tersebut coklat atau coklat penyerahan selain itu ketika ada pembutuhan udara florida O3 respan NO2 klorin dan klorida kita bisa lihat kejala-kejala dari apel terima kasih mungkin itu saya jelaskan kurang lebih mohon maaf wassalamualaikum terima kasih